Pemirsa menjaga imunitas tubuh di tengah pandemi COVID-19 sangatlah penting. Di sisi lain, petani pun memiliki semangat yang tinggi dalam mengembangkan buah-buahan. Meski di tengah pandemi COVID-19, petani Bali masih memiliki semangat yang tinggi dalam mengembangkan sektor pertanian, khususnya tanaman buah, seperti halnya petani di desa Tajun Kabupaten Buleleng. Mereka senang kiasa melakukan inovasi dari buah naga biasa menjadi palora Ekuador. Tentu buah yang satu ini memiliki keunggulan dari segi rasa, tampilan, dan nilai jual. Mulai pandemi berkurang, permintaan cukup banyak memang paloranya. Yang kebetulan itu yang juga pada saat pandemi kemarin itu kebetulan merubah dari Kolombia itu yang merubah ke jadikan palora. Mengimbau masyarakat untuk menjaga imun tubuh salah satunya dengan mengonsumsi buah-buahan. Ya buah inilah harus dengan mengonsumsi banyak. Saya setuju itu. Karena memang itu untuk menjaga kesehatan, menaikan imun kan katanya buah-buah banyak, sahur-sahur banyak. Nah sekarang saya kebetulan saya jadi petani buah-buahan. Buah-buahan saya juga yang termasuk yang berkelas lah. Buah naga kuning palora ini kan tahu sendiri kan jarang yang punya. Kalau itu ada satu dua mungkin ya. Nah gitu apokat juga saya kembangkan. Apokat juga yang introduksi ada dari luar, ada juga saya yang dari lokal tapi yang pilihan. Seperti Miki, Gendel, Markus, Aligato, dan sebagainya lah. Artinya yang jarang dikembangkan orang ya? Ya, itu lah. Mengkonsumsi buah-buahan di tengah pandemi COVID-19 sangat tepat untuk menjaga kesehatan. Selain itu, terapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat di manapun Anda berada.